Assalamualaikum Halo pemirsa YouTube salam jumpa kembali di channel tim anggur pesawaran pemirsa kali ini kita akan membahas bagaimana ciri-ciri kucuk anggur yang subur dan tidak subur ya pemirsa namun sebelum ke pokok pembersi permasalahan pemirsa mohon dibantu like subscribe dan bagikan untuk membangun channel tim anggur pesawaran pemirsa semoga like dan subscribe merupakan suatu kebaikan dan akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah SWT nah ini pemirsa ini adalah di depan kita nampak ya pemirsa bibit anggur jenis serfi ini adalah jenis impor pemirsa dengan dengan menggunakan media tanam satu berbanding satu kompos kokopit tanah pasir dan sedikit secukupnya dolomit pemirsa kenapa demikian pemirsa karena yang kita harapkan adalah media tanam yang gembur supaya air yang masuk ke dalam media tanam langsung terserap habis pemirsa ia hanya bersifat lembab karena anggur tidak menyukai air pemirsa nah jadi ini adalah batang anggur pohon bibit anggur ya pemirsa dia nampak segar daunnya mantap dan sebelumnya pemirsa kita lihat dulu ini adalah jenis anggur trans dengan media tanam yang sama pemirsa dengan umur penanaman yang sama namun inilah perbedaannya ini memang cukup subur pemirsa cukup hijau namun pucuknya berbentuk seperti ini pemirsa jadi anggur ini setak pemirsa kalau anggur ini setak dia tidak akan berkembang pemirsa kita hanya membahas tentang perbedaan pemirsa bukan jalan keluar untuk mempercepat anggur ini nanti kita akan buatkan video yang membahas tentang bagaimana cara mengatasi anggur yang stuck pemirsa nanti kita akan bahas dalam video yang lain dan inilah kondisi anggur yang pucuknya seperti ini ini susah berkembang pemirsa nah dan yang jenis bibit anggur serpi dia nampak cepat pemirsa dia cukup lumayan tinggi ya pemirsa dia seperti ini pucuknya jadi dia pucuknya membengkok pemirsa ini cukup vigor ya sangat cepat pemirsa dalam sehari dia bisa naik pemirsa dia begitu cepat dan ciri-ciri daun muda nampak agak merah-merah pemirsa dia begitu segar bigor dia seperti banyak air pemirsa inilah anggur-anggur yang cepat untuk berkembang jadi diusahakan pemirsa media tanam harus diperhatikan supaya anggur cepat membesar dan tidak memakan waktu yang lama jadi kalau ada pemirsa yang anggurnya stank pucuknya tidak subur silahkan hubungi tim anggur pesawaran ataupun komen di bawah video pemirsa oke pemirsa demikian tentang perbedaan pucuk anggur yang subur ataupun yang tidak subur jika video ini bermanfaat pemirsa menambah motivasi dan inspirasi ataupun menambah wawasan mohon di like subscribe dan bagikan pemirsa salam keempat semangat tanam anggur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh